Pembicara netbi kita kali ini adalah seorang pria yang masih terbilang muda yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Di awal kenal bisnis ini, beliau berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Gorontalo. Dan di bangku kuliah inilah awal mula beliau mengenal bisnis tiens. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya dalam membangun bisnis tiens di kota Gorontalo ini. Tetapi penolakan demi penolakan dari orang-orang terdekat, keluarga, dan teman-teman serta minimnya pengalaman tidak menyurutkan semangat beliau untuk sukses di bisnis ini. Baginya, kesulitan yang beliau hadapi adalah wujud nyata dari hasil yang akan beliau dapatkan nanti. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya beliau berhasil meraih reward Scoopy, mobil niaga, luxury car, dan juga tur luar negeri ke puluhan negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu rekan kerjanya untuk mendapatkan reward Scoopy, glory trip, sukses trip, dan mobil niaga. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis tiens? Inilah sukses story dari Rias Ahmed Khan. Oke Bapak Ibu sekalian, kenalkan nama saya Rias Ahmed Khan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang istimewa. Anda bisa lihat tadi di video profile tadi, saya berangkat dari anak muda yang tidak tahu apa-apa, yang saya punya hanya punya keinginan besar untuk bahagiakan keluarga. Karena waktu itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya latar belakangnya bukan orang yang punya pendidikan secara akademis yang tinggi. Mereka cuma lulusan SMP Bapak Ibu sekalian, nah di saat itu Bapak Ibu mereka fokus ya, berusaha untuk mencari nafkah dan untuk membahagiakan anak-anaknya ya. Ibu saya jualan makanan waktu itu, punya rumah makan, punya toko, Bapak saya punya bengkel ya. Bapak saya alhamdulillah punya keahlian untuk bongkar pasang motor itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak saya bisa ya. Kalau saya bisa bongkarnya aja, pasang tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Nah jadi Bapak Ibu saya ini sebagai universitas kehidupan ya, menurut saya mereka tempat saya belajar, tempat saya melihat langsung bagaimana mereka berjuang untuk dapat kehidupan yang luar biasa. Dan saya bilang orang tua saya ini kerja keras sekali, luar biasa kerja kerasnya ya. Saya tinggal di satu kampung yang kurang lebih perjalanan 4-5 jam ya, 4-5 jam dari kota, ibu kota Provinsi Gorontalo. Jadi saya di kabupatennya Bapak Ibu sekalian, ibu bapak saya berkat ngotot mereka, kerja keras mereka di kampung itu bisa bangun rumah 3 unit. Jadi kalau ada yang bilang orang tua saya tidak kerja keras, saya orang yang ngotot bilang ya, kalau orang tua saya itu kerja keras. Cuman Bapak Ibu sekalian karena dengan keahlian yang mereka punya ya, pengalaman yang mereka punya dan kondisi waktu itu, yang mengharuskan mereka keluarga kita terpuruk ya, atau bahasa yang sering orang dengar, bangkrut Bapak Ibu ya. Bangkrut waktu tahun 98 krisis ya, 98 itu bunga bank, orang tua saya bekerja sama dengan bermitra dengan bank, waktu itu tahun 98 terjadi kerusuhan krisis semua, krisis ekonomi Bapak Ibu. Bunga bank yang tadinya cuma 5% itu naik jadi 15%, mungkin ada yang alami ya disini, naik 15% dan akhirnya yang seharusnya jadi keuntungan, yang seharusnya jadi pokok, apa yang pokok di toko ya, di toko ibu saya, rumah makan, bengkel itu harus nutup, utang Bapak Ibu sekalian. Dan lama-kelamaan orang tua saya tidak bisa bertahan dengan usahanya, akhirnya semua usaha tutup Bapak Ibu sekalian, semuanya tutup, bangkrut, bengkel dijual ya, toko tutup, padahal waktu itu Bapak Ibu ya, karyawan orang tua saya itu udah belasan orang. Dan begitu bangkrut, Bapak saya jadi karyawan orang lain, itu tidak enak sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak saya jadi karyawan orang lain dan saya lihat sendiri bagaimana Bapak saya bekerja jadi karyawan orang lain ya. Karyawan bawa traktor Bapak Ibu sekalian, traktor alat-alat besar yang dipakai untuk ngebajak lahan ya. Jadi Bapak saya jadi pembawa traktor Bapak Ibu sekalian ceritanya. Jadi saya lihat keluarga saya terperuk dan dari situ Bapak Ibu sekalian kami belajar bertahan hidup. Jadi dulu waktu SMA itu saya udah mulai jualan ya, jualan. Adik saya biasa bawa permen ke sekolah dijual ya, minimal kita bisa dapat jajan di situ. Dan SMP itu Bapak Ibu sering saya ke sekolah itu jalan kaki ya, karena jajan yang dikasih waktu itu SMP tidak cukup ya. Akhirnya kami memilih untuk jalan kaki dan uang jajannya kami pakai untuk makan ya. Tidak jauh ya, kebetulan jarak sekolah SMP saya dengan rumah itu cuma 4 kilo Bapak Ibu sekalian. Jadi jalan kaki ya. Biar menghemat sepatu biar tidak rusak, sepatunya dipegang dan kita jalan kaki di aspal yang panas. Karena kalau pakai sepatu di aspal yang panas di Sulawesi itu kan pas di garis Katulistiwa ya. Jadi mataharinya itu kayak dua Bapak Ibu sekalian, panas sekali. Nah jadi untuk menghemat biar tidak cepat rusak sepatu, jadi biasa sepatu kami angkat. Karena kami tahu orang tua kami susah ya. Tiap 17 Agustus, bulan Agustus itu uang panen kita ya. Kita jualan es ya, es lilin ya. Semua kita jual, yang penting kita bisa bantu orang tua. Saya jualan madu, semua Bapak Ibu sekalian dari SMA itu semua saya jualan. Saya sering jual teman yang tidak senyum-senyum, yang kuat mengeluh, biasa saya jual Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang tidak senyum dan sering mengeluh, kita jual rame-rame ya. Jadi udah survive Bapak Ibu, cuman saya punya keinginan besar. Karena saya tinggal di kampung, teman-teman di kampung saya itu karena memang kita tinggal di kampung ya. Jadi pendidikan itu tidak terlalu penting buat beberapa teman saya. Akhirnya mereka lebih memilih untuk cari uang ya. Ada yang cuman lulusan SMP, ada lulusan SMA, mereka udah langsung cari uang. Saya punya keinginan, kalau saya pengen merubah hidup, saya harus sekolah ya. Pergi ke ibu kota ya, ibu kota Provinsi Gorontalo. Saya harus sekolah di situ. Cuman orang tua saya kasih tantangan yang tidak masuk akal. Karena kan Bapak Ibu sekalian kebiasaan belajar itu tidak ada di kami. Di rumah itu saya punya ibu-ibu saya, Bapak saya punya rumah. Rumah kamarnya itu kurang lebih 13 kamar Bapak Ibu. Itu karena karyawan banyak ya, karyawan orang tua saya jadi tidur di situ. Kita itu tidak punya kebiasaan belajar. Pulang sekolah itu kami main, ibu saya itu sibuk cari uang. Bapak saya ngurus bengkelnya, ibu saya ngurus tokonya, rumah makannya. Jadi tempat rumah makan saya itu rame, pasti rame. Karena jarak antara kampung saya itu, jarak di pertengahan antara Provinsi Gorontalo dengan Palu. Palu kemarin yang saudara-saudara kita ditimpa bencana ya, gempa dan tsunami. Jadi antara kampung saya, tempat tinggal orang tua saya itu di antara Palu dengan Gorontalo. Jadi bes-bes yang isi 20 orang, 30 orang penumpangnya. Kalau makan itu pasti di rumah makan ibu saya. Nah jadi sibuknya bagaimana? Sibuk sekali Bapak Ibu sekalian. Nah kita pulang sekolah itu orang tua udah tidak peduli dengan anak, cuman mereka punya kesibukan yang luar biasa. Akhirnya kita itu terlalu banyak main. Dan akhirnya sekolah saya itu kalau masuk 10 besar orang tua sujud syukur Bapak Ibu sekalian. Karena kita terlalu banyak main. Dan bergaulnya saya itu dengan orang-orang dewasa. Saya jarang berteman dengan anak-anak seumuran saya Bapak Ibu sekalian. Karena teman-teman di rumah saya, karyawan-karyawan orang tua saya semua, saya bergaul ngobrol dengan mereka. Akhirnya saya terlalu dewasa, melebihi usia saya waktu itu. Akhirnya saya udah mulai berpikir bagaimana saya bisa sekolah di Ibu Kota. Karena saya lihat saya punya teman-teman ini, cara berpikirnya cuman suka main-main, cuman suka bla dan sebagainya. Aduh saya bilang saya harus punya masa depan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian di pas mau masuk SMP orang tua saya bangkrut. Nah saya dikasih tantangan, boleh sekolah di Ibu Kota Gorontalo, di kota provinsi, boleh. Tapi syaratnya minimal masuk lima besar. Sepuluh besar aja saya tidak pernah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Ibu saya ini kasih tantangan, tantangan yang udah pasti saya tidak bisa. Cuman disitu saya belajar tentang kesungguhan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian kami stop, saya stop main-main dan saya fokus belajar. Dan waktu itu ujian sekolah saya juara dua Bapak Ibu sekalian. Ujian umum, saya juga juara empat. Jadi disitu saya pikir, disitu saya belajar, tidak ada orang yang tidak bisa. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau. Kalau dia mau, insya Allah apapun yang dia inginkan, dia bisa wujudkan yang penting dia mau dan mau bekerja keras. Nah, singkat cerita, saya sekolah. Saya sekolah SMP itu udah pisah dengan orang tua. Udah mulai mandiri, udah mulai kelola uang sendiri, mulai, tapi saya dibantu sama keluarga untuk pakaian itu ada yang cucikan. Nah, tiba-tiba lagi asik-asik sekolah, tiba-tiba bangkrut. Saya pulang kampung, akhirnya sekolah saya saya lanjutkan di kampung. Saya lihat orang tua saya, tokonya udah tidak ada. Cepat sekali ya Bapak Ibu sekalian, ternyata orang bangkrut itu cepat sekali. Orang tua saya, bengkelnya udah dijual, dan yang sering saya lihat Bapak Ibu sekalian orang naik turun. Orang bangkrut itu kan bukan cuma kehilangan penghasilan Bapak Ibu sekalian. Kehilangan penghasilan, kehilangan semua usahanya, dan punya utang banyak. Nah, saya lihat di situ orang tua saya, sering orang naik turun itu Bapak Ibu sekalian ternyata nagih utang. Ada agen ini datangnya, ibu-ibu saya ini kan dengan Bapak itu kerja keras dari pagi, saya itu dititip-titipkan Bapak Ibu sekalian. Saya dengan kakak saya punya ibu angkat, orang tua angkat. Kenapa? Karena orang tua saya sibuk cari uang. Jadi saya dititipkan, kakak saya dititipkan. Nah, pemandangan yang saya lihat, ibu bapak saya ini pagi-pagi bekerja, malamnya itu di kamar, Bapak Ibu sekalian ngitung uang. Ngitung uang, mana untuk bayar agen ini, mana untuk bayar bank ini, mana untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini, semua diatur. Nah, di situ saya lihat Bapak Ibu sekalian, orang tua saya ini kayak tenaga dan waktunya aja yang dipakai untuk menghasilkan uang. Yang senang siapa? Agen-agennya ini, bank-banknya ini yang senang. Jadi kita udah kehilangan waktu dengan orang tua dan ternyata Bapak Ibu sekalian, sudah begitu modelnya cari uang, ujung-ujungnya bangkrut. Nah, waktu bangkrut itu tidak enak. Orang lagi senyum saja ke kita, saya tidak tahu maksudnya lagi. Cuman intinya cara berpikir kita itu jadi apa ya? Jadi pesimis, jadi negatif. Orang bangkrut, hanya orang bangkrut yang mengerti perasaannya orang bangkrut ya. Jadi Bapak Ibu, orang lagi senyum ke kita, pikirannya kita ini, ah ini orang lagi ngeledek kita ya. Wah ini orang lagi menghina kita. Udah negatif, ibu saya itu udah tidak mau keluar rumah ya. Ibu saya itu tidak mau lagi makan-makan di rumah makan ya. Dibilang banyak utang kok, terus masih ada apa ya, masih punya nafsu makan untuk makan di rumah makan. Seperti itu, itu santaman luar biasa di keluarga kita. Bahkan yang paling parah Bapak Ibu sekalian, saya udah lihat orang tua saya, Bapak saya panik. Orang tua saya namanya udah masuk di koran dan rumah dilelang Bapak Ibu. Wah itu udah panik Bapak Ibu, itu udah puncaknya. Dan sering saya lihat orang tua saya bicara biasa dengan emosi yang tinggi. Dan apa permasalahannya Bapak Ibu sekalian? Masalah utamanya adalah ekonomi. Akhirnya saya pengen sekali punya keinginan untuk jadi orang kaya. Jadi dari dulu Pak, saya itu pengen sekali jadi orang kaya. Untuk apa? Biar saya punya penghasilan yang banyak dan saya bisa lunasi hutang keluarga. Ibu saya dengan Bapak hampir pisah Pak. Hampir pisah gara-gara itu. Kakak saya kuliah di Malang, dapat kuliah di Malang selama 4 tahun tidak pulang-pulang. Puasa, lebaran, itu tidak pulang-pulang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Waktu itu Ibu saya udah tidak mampu kasih ongkos transportasi pulang kampung. Jadi Bapak Ibu sekalian kami menderita. Yang saya syukuri Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kami anak-anak mampu bertahan dengan kondisi seperti itu. Nah, pas udah mau masuk kuliah Bapak Ibu sekalian, pas udah mau masuk kuliah, tiba-tiba saya ditawarkan bisnis. Bisnis yang saya lagi duduk di pinggir jalan, lagi ngobrol asik-asik dengan teman. Tiba-tiba ada datang yang semangatnya, saya tidak tahu semangatnya voltasinya berapa ya. Mungkin ada temannya disini ya. Tiba-tiba dia langsung rem mendadak, dibilang, weh ada informasi menarik. Informasi apa? Dia bilang ada peluang bisnis yang sebentar malam acaranya. Di kantor kecamatan waktu itu, dibilang. Dia bilang acara apa? Pokoknya datang aja, bagus. Jelaskan dulu, pokoknya datang aja, ini bagus. Saya bilang, apa itu? Pokoknya datang saja, disitu kau bisa lihat. Saya jadi penasaran Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, oke lah, saya datang. Begitu saya datang Bapak Ibu sekalian, yang presentasi singkat cerita bilang begini. Bapak Ibu sekalian, Anda jalankan bisnis ini dengan modal sekian juta, jalankan 2-3 tahun ke depan dengan cara yang tepat Anda bisa punya penghasilan 40 juta per bulan. Uh, saya langsung mulai tegap duduknya saya Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma itu, bisa dapat mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Itu semua Anda bisa dapatkan dan sudah banyak orang di Indonesia yang dapatkan hasil seperti itu di bisnis ini. Sumpah Bapak Ibu sekalian, belum selesai acaranya, saya langsung pulang. Saya bilang orang sakit semua di dalam ya. Orang sakit semua. Yang saya tahu Bapak Ibu sekalian, sukses itu tidak ada seperti itu. Yang saya tahu orang tua saya berjuang, mengorbankan sertifikat rumah, mengorbankan segalanya, mengorbankan waktu dengan keluarganya, sudah banting tulang dari pagi sampai malam. Beli mobil saja tidak bisa, ini BMW ya Bapak Ibu sekalian. Ini bisa jalan-jalan ke luar negeri, penghasilan 40 juta per bulan. Saya bilang ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Akhirnya orang yang undang saya ini tanya, besoknya dia follow up, bagaimana bos? Saya bilang saya tidak mau, jangan kau kasih bodoh saya, saya bilang ya. Saya bilang kalau kau dibodohi, jangan kau ajak-ajak saya. Itu bisnis pembodohan. Jangan anggap kita ini orang kampung terus mau dibodohi sama orang-orang kota. Kita kan di kampung Bapak Ibu sekalian, di kabupaten, di kecamatan. Saya bilang tidak, itu tidak masuk akal. Akhirnya ini pengundang saya, saya bersyukur sekali dia ngotot Bapak Ibu. Saya di awal negatif ya, saya bersyukur dia ngotot. Makanya bersyukur buat Anda yang ngundang Anda ke sini ngotot, insya Allah itu yang bisa menjadi perantara perubahan hidup Anda. Saya tidak mau, dia datangi lagi Bapaknya saya. Dia bilang, Om ini bisnis bagus Om, udah banyak yang sukses. Dimana aja yang sukses? Ada Om, disana Om. Dimana, disini belum ada? Belum ada Om. Insya Allah kita yang sukses. Pedenya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada disini temannya? Ada ya? Saya bilang tidak, jangan kau pengaruhi. Kalau anaknya tidak mau, Bapaknya jangan kau pengaruhi. Akhirnya saya berusaha juga untuk buat Bapak saya negatif. Saya bilang, jangan. Ini kita udah kondisi kita ini udah susah, mau dibodohi lagi sama anak-anak begitu. Jangan, jangan Pak. Akhirnya Alhamdulillah saya bersyukur saya berhasil ya. Bapak saya jadi negatif dengan ini bisnis. Akhirnya tiba-tiba saya ketemu ya. Saya ketemu lagi pas lagi bantu-bantu kakak sepupu saya lagi beresin data-data pelanggan TV kabelnya ya. Jadi saya itu lagi data masuk tiap rumah dan ketemu lagi dengan dia dan dikasih satu CD Netpi. Nah disitu kisahnya sama. Waktu itu pembicaranya Pak Handri Wiguna ya. Judul Netpinya pertahankan impian Anda itu Netpi dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Handri Wiguna ini sama ya. Salah satu leader yang udah berhasil di bisnis ini. Kondisinya sama. Keluarganya bangkrut. Keluarganya pesimis. Keluarganya jadi negatif dengan hidup. Akhirnya Bapak Ibu sekalian singkat cerita saya terinspirasi dari Netpi itu. Saya dengar sampai selesai Netpinya. Dan saya bilang sama pengundang saya, saya bilang saya tidak mau join di bisnis ini. Saya bilang saya akan berjuang bagaimana saya bisa seperti orang yang di kaset itu. Wah disitu saya ambil komitmen Bapak Ibu sekalian. Terus kau mau join di tahap apa? Saya bilang tahap apa yang paling bagus? Dibilang dulu full member kalau sekarang silver Bapak Ibu sekalian ya. Silver yang paling bagus? Berapa silver? Dia bilang wah cuma 2 juta sekian kok. Oke sip. Sip apa? Pokoknya tenang ya. Akhirnya saya selesai pas lagi regis-regis kuliah semuanya udah beres. Nah saya pakai jualan buku tadi. Jadi hari Sabtu sama hari Minggu itu kan untuk yang mahasiswa baru kan biasanya hari Sabtu itu kan jadwalnya kosong. Saya pakai jualan buku. Jadi hari Sabtu hari Minggu saya pakai jualan buku. Keuntungannya kebetulan saya banyak keluarga yang punya toko buku dan saya bilang saya mau ambil buku mana yang buku yang lunas, mana buku yang terjual itu yang saya bayar. Nah kebetulan kakak-kakak sepupu saya bisa bantu saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian saya jualan buku. Dari jualan buku itu saya bisa jualan minyak tanah juga ya. Saya bisa daftar, saya bisa full member. Begitu full member Bapak Ibu sekalian saya telpon kebetulan saya tidak satu kota dengan aplain saya. Aplain saya jauh. Saya telpon ke aplain. Saya bilang bagaimana cara saya home meeting. Dulu Bapak Ibu sekalian ada alat bantu video presentasi standar. Jadi saya pelajari di laptop ya. Jadi saya pelajari di laptop presentasi standar. Ternyata Bapak Ibu sekalian cara saya waktu itu melakukan ala kadarnya ya. Karena memang saya tidak pernah lihat aplain saya home meeting itu bagaimana. Saya tidak pernah tahu presentasi itu bagaimana. Jadi saya cuma pinjam laptop teman. Saya undang teman-temannya saya dikandang. Duduk ya. Ini bisnis bagus. Lihat penjelasannya. Jadi saya waktu itu dibantu langsung oleh Pak Louis Bapak Ibu sekalian. Kan presentasi standar itu kan Pak Louis yang bicara disitu. Jadi saya pakai laptop. Dan ternyata ada tujuh orang waktu itu pulang. Pulang-pulang sampai tidak ada dan sampai hari ini tidak join Bapak Ibu sekalian. Karena memang waktu itu saya menjalankan banyak orang yang tidak percaya. Dan ditanya selalu yang jadi pertanyaan. Ada tidak orang sukses di bisnis ini? Karena banyak orang yang jalankan bisnis seperti ini tidak ada yang sukses. Jadi tingkat kepercayaan teman-teman itu tidak ada. Jadi saya berjuang Bapak Ibu sekalian. Dan cuman setelah saya singkat cerita. Setelah berjuang-berjuang-berjuang saya sudah buat home meeting. Waktu itu aplain saya datang bantu saya. Dia datang dari Palu datang ke Gorontalo untuk buat home meeting. Dibilang begini. Pokoknya kita mau buat home meeting saya bantu perhatikan bagaimana cara saya home meeting. Nah saya undang Bapak Ibu sekalian pakai undangan. Pokoknya lupa tidak sesuai dengan cara kerja yang seperti yang diajarkan di Sutter Pack Bapak Ibu sekalian. Saya undang teman-teman saya alhamdulillah saya bisa sebar undangan itu bisa sampai 200 lembar Bapak Ibu sekalian. Dan yang alhamdulillah yang datang 4 orang. 4 orang itu tidak join juga Bapak Ibu sekalian ya. Sampai hari ini tidak join cuman masih berteman dengan saya. Mereka tahu saya sudah sukses di bisnis ini. Bapak Ibu sekalian akhirnya aplain saya bilang oh cara melakukanmu yang salah ya masih keliru. Coba kau pelajari Sutter Pack, coba kau baca buku ini untuk apa kau jalankan bisnis ini. Nah waktu itu Bapak Ibu sekalian setelah saya baca buku itu saya sudah bisa membedakan. Mana yang sulit dan mana yang sulit sekali. Nah contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Anda nih naik motor. Ya banyak yang naik motor disini ya. Oke. Anda naik motor nih. Kira-kira kalau Anda naik motor melakukan perjalanan lewat hutan-hutan terus tidak pakai lampu. Sulit tidak? Sulit ya? Sulit ya? Oke. Terus yang kedua lebih sulit mana? Kira-kira kalau Anda naik motor sama perjalanan sama malam tidak ada lampu, ban bocor, hujan, sendiri. Kira-kira mana yang lebih sulit Bapak Ibu sekalian? Yang kedua ya? Nah contohnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah setelah saya baca buku itu disitu saya lihat. Nah ternyata ada paradigma dimana kita bisa menghasilkan uang. Di luar sana Bapak Ibu sekalian banyak orang yang punya rencana masa depan. Banyak orang keinginan yang punya kehidupan, pengen apa ya, punya keinginan besar untuk merubah hidupnya jauh lebih baik. Tapi lebih dari 70% orang yang memiliki rencana masa depan tidak memiliki cara untuk mewujudkan. Tidak memiliki atau tidak punya cara, tidak punya solusi untuk mewujudkan rencana masa depannya. Nah disitu saya setelah baca-baca bukunya, saya alhamdulillah suka baca Bapak Ibu sekalian. Setelah saya bilang, wah iya benar orang tua saya udah berjuang luar biasa yang mereka dapatkan cuma uang. Semakin saya baca buku ini kayak saya bilang kok kayak orang tua saya yang diceritakan ya di buku ini. Ya hanya memanfaatkan waktu tenaga. Nah singkat cerita Bapak Ibu saya udah bilang udah, udah tepat bisnis ini. Saya mau berjuang di bisnis ini, saya mau habis-habisan di bisnis ini. Kenapa? Karena sudah saya lihat bagaimana saya membedakan cara yang dipakai oleh orang tua saya dengan cara yang direkomendasikan oleh pengarang buku ini, Robert T. Kiyosaki. Akhirnya saya jalankan terus, jalankan terus Bapak Ibu sekalian. 2011 saya ikut training-trainingnya ya. Ikut training waktu itu Bapak Ibu sekalian kalau ikut pertemuan itu ke Palu ya, ke Manado. Waktu itu ya di dekat-dekat di Sulawesi ya. Saya ikut dulu Royal Weekend ya di Makassar, saya belajar di situ Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian mulai dari situ saya bisa dapatkan cara bagaimana menjalankan bisnis ini dengan cara yang efektif sesuai dengan standar One Vision ya PBO. Nah intinya begini Bapak Ibu sekalian, tujuan saya mencari uang adalah untuk melunasi hutang keluarga. Nah Bapak Ibu sekalian waktu itu usia saya 19 tahun. Ijasa saya waktu itu masih SMA. Saya bilang kalau saya bekerja di sini, saya pakai pola ini untuk mencari penghasilan. Dan ini kan employee Bapak Ibu sekalian, jadi karyawan, jadi pegawai atau saya bekerja ya untuk dapatkan penghasilan. Nah Bapak Ibu sekalian saya bilang ini tidak cocok. Kenapa? Karena rata-rata UMR di Gorontalo waktu itu Bapak Ibu sekalian baru 1 juta lebih. Sekarang udah 2 juta Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kalau kita hidup menurut Anda, standar hidup bahagia itu kira-kira kalau kita punya penghasilan berapa? Ya, 3 juta cukup tidak per bulan? Udah hidup bahagia tidak dengan penghasilan 3 juta? 5 juta punya keluarga, istri, anak, kira-kira punya penghasilan 5 juta sekarang bisa bahagia tidak? 8 juta? Kurang ya? Wah 10 juta? Wah matri sekali orang Cirebon ya. 10 juta cukup tidak? Udah bahagia tidak 10 juta? Belum. 15 juta aja ya? Oke 15 juta. Nah saya tanya buat anak-anak muda yang semangat sekali bilang 10 juta tidak cukup. Emang ada solusi buat kita pekerjaan yang bisa gaji kita 15 juta per bulan di 5 tahun pertama? Mustahil Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bilang ini buntu kalau saya disini mati hidup 5 kali, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Menabung Bapak Ibu sekalian belum bisa bayar utang keluarga yang ratusan juta. Jadi saya bilang iya memang tidak bisa disini. Saya tidak mungkin jadi karyawan, saya tidak mungkin jadi pegawai. Karena kan tujuan saya untuk lunasi hutang, wah tidak bisa saya dengan ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian disarankan untuk self-employ. Pemilik usaha atau Anda punya keahlian sesuatu yang bisa Anda pakai untuk menghasilkan uang. Nah disini keahlian apa yang saya punya? Anak umur 19 tahun. Kecuali berbisnis. Nah bisnis juga kan butuh modal. Makan aja saya susah Pak. Modal? Nah kira-kira modal kalau berbisnis. Kira-kira nih Anda punya uang, kita punya uang nganggur 50 juta. Bisnis apa kira-kira yang cocok dengan uang 50 juta kita bangun? Saya tidak 50 juta buka usaha. 100 juta? Kurang ya. 100 juta orang yang punya uang. Kita bisa pastikan orang yang punya uang 100 juta sekarang pun lagi kebingungan mau buka usaha apa. Apalagi orang yang tidak punya 100 jutanya. Benar ya? Iya. Jadi sekarang ini Pak kalau disini, disini saya tidak bisa, disini apa lagi? Jadi saya bilang tidak ada solusinya untuk saya bisa punya penghasilan dan pengen lunasi hutang keluarga. Jalan satu-satunya adalah di kuadran kanan atas. Dan di kuadran kanan atas ada tiga posisi, ada tiga sistem. Yang sistem yang ketiga bisa saya pakai yaitu network marketing atau tiansi Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Anda di kondisi motor tadi tidak ada lampu, terus harus perjalanan jauh malam mengelewati hutan. Kira-kira Anda pilih yang mana? Yang mati lampu saja atau mati lampu bocor ban sendiri plus hujan. Kira-kira mana Bapak Ibu sekalian yang cocok? Yang mati lampu saja seperti itu kondisi saya waktu itu. Jadi iyalah bisnis ini susah, saya tidak ada upline. Waktu itu di Gorontalo, waktu itu saya harus bangun pertemuan sendiri. Tidak ada penghasilan tetap. Produk jauh, stokis jauh. Bukan produk inden Bapak Ibu sekalian, stokisnya yang tidak ada di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian saya bilang pengen berhenti. Pengen sekali berhenti Bapak Ibu sekalian. Sering saya nangis Bapak Ibu ya. Ketemu dengan teman saya bilang, dibilang begini. Kalau di kampus itu kan kadang-kadang cuma apa ya. Mereka teman-teman kampus tidak ada perasaan kalau nyindir ya. Ada yang bilang begini, awas orang Arab jualan obat Cina ya. Ibu saya Arab Bapak Ibu sekalian ya. Kan marga saya kan, Bapak saya orang Arab jualan obat Cina. Terus ada yang bilang awas, tabib-tabib lewat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Teman-teman saya bilang juga begini, kami yakin, Alhamdulillah kami udah sepakat, kami yakin kau bisa dapat BMW. Tapi mesinnya mesin jahit. Saya bilang luar biasa ya. Saya bilang udahlah. Nantilah kau lihat bagaimana kita tiga tahun ke depan. 2010 masa-masa sulit saya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya tidak mau berhenti? Karena saya udah pelajari buku itu udah berapa. Saya punya buku ini Bapak Ibu sekalian udah lebih dari sepuluh buah. Dan saya baca buku ini saya udah lupa udah berapa kali. Saya baca terus dan saya paham bagaimana cara untuk menghasilkan uang yaitu menciptakan sesuatu. Bukan bekerja untuk mencari uang. Tetapi menciptakan sesuatu sehingga sesuatu yang kita ciptakan selesai. Aset itu akan bisa menghasilkan uang. Bahkan di saat kita lagi tidur pun kita bisa dapat penghasilan. Saya bertahan disitu Bapak Ibu sekalian. Nah, 2011 Bapak Ibu sekalian akhir saya tembus Royal Weekend. Pertemuan Royal Weekend. Disitu saya dapat ilmu banyak. Disitu saya banyak cara melakukannya. Saya dapat akhirnya 2012 saya dapat motor pertama di Gorontalo. Dapat motor pertama. Karena dulu itu Bapak Ibu sekalian saya jalankan bisnis ini jalan kaki. Tidak punya motor. Handphone aja tidak punya. Jadi Bapak Ibu jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Bas dapat motor pergi ke kampus. Parkir depan teman-teman. Anda pikir mereka join? Tidak Bapak Ibu sekalian. Dibilang apa? Wih motor baru. Ah paling apa? Paling kredikal cuma motor kita juga punya. Dibilang wih luar biasa. Saya bilang, iya tapi punyamu kan mamamu yang belikan. Ini hasil kerja. Oh tidak. Siapa tahu mungkin aplainmu punya uang yang banyak dibelikan kau motor. Supaya kita tertarik join. Sorry. Uh negatifnya luar biasa. Saya pikir begitu saya dapat motor. Teman-teman mau percaya ya. Ternyata makin negatif Bapak Ibu. Dasar negatif ya. Akhirnya begitu dapat motor. Saya bilang saya harus berjuang lagi. Akhirnya saya mulai bangun ya. Antar provinsi. Saya naik motor ya tidak jauh ya. Biasanya cuma 12 jam, 14 jam saya naik motor Bapak Ibu sekalian. Ya iya lah. Saya bangun toli-toli. Saya bangun ke Sulawesi Tengah ya. Saya bangun naik motor itu. Nah saya dikasih motor untuk berjuang Bapak Ibu sekalian. Saya bilang ke teman-teman. Ingat. Sekarang saya dapat motor. Tahun depan saya balik ke kampus pakai mobil. Benar Bapak Ibu sekalian. 2013 saya dapat mobil niaga. 2013 saya dapat mobil niaga. Ya 2013 itu Ibu saya aja tidak percaya kalau saya dapat mobil. Jadi saya bilang Alhamdulillah Mak. Saya dapat mobil. Ih jangan dulu beli mobil cicilannya berapa. Saya gratis ya. Gratis. Saya udah bilang ini mobil gratis. Empat hari mobil itu di showroom Pak. Saya tidak bisa ambil karena saya tidak bisa nyetir. Saya tunggu kakak saya pulang. Kakak saya baru ada baru mobil itu keluar dari showroom. Sampai marketingnya bilang begini. Marketingnya bilang Pak kok beli mobil tidak diambil ya. Dia bilang iya diambil Bu. Cuman kayaknya saya belum bisa bawa mobil. Tunggu kakak saya dulu. Jadi mobil itu diambil setelah dilunasi empat hari kemudian baru diambil Bapak Ibu. Tidak bawa mobil. Tidak tahu bawa mobil Bapak Ibu sekalian ya. Ibu saya tadinya tidak percaya. Begitu parkir di depan rumah mobil ini. Dua minggu lebih Pak mobil itu cuma diparkir di pinggir jalan. Karena rumah tante saya, saya numpang di rumah tante saya di Gorontalo. Rumah tante saya itu tidak ada garasi. Jadi di pinggir jalan. Terlalu cepat. Orang lain kan ada garasi dulu baru mobil kan. Sorry, sorry, sorry. Pas parkir mobil ini di depan rumah. Ibu saya bilang betul ini mobil nak. Bahasa suruh. Waduh saya. Dia bilang betul ini. Jangan kau menjualan narkoba ya. Karena obat ya. Dia bilang tidak saya jalankan tiansi. Ini BPK apa? STNKnya atas nama saya. Ibu saya tidak percaya Pak. Sampai mobil itu benar-benar ada di rumah. Kenapa? Karena terlalu lama kita miskin dan punya banyak utama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di usia 2013. 2013 saya dapat mobil. Makin banyak orang yang percaya. Bapak Ibu penghasilan saya. Mohon maaf mungkin ada yang lebih besar disini ya. Waktu itu usia saya 23 tahun. Penghasilan saya udah di atas 30 juta per bulan. Saya nabung Bapak Ibu sekalian. Uangnya saya tidak pakai untuk foya-foya. Saya pakai untuk nabung, 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 nabung. Alhamdulillah 2014. Saya telpon Bapak saya. Saya bilang ayo Pak kita ke bank ini. Kita sama-sama. Saya tanya berapa kredit yang atas nama ini. Sekian ya. Sekian oke. Saya dua hari lagi saya datang untuk lunasi semua. Bapak saya saya lihat Bapak Ibu sekalian mau nangis ya. Mau nangis Bapak saya. Cuman kan tidak mungkin nangis di depan orang bank ya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya bersyukur sekali. Anda bisa bayangkan ya. 2010, 12.400, 2014 punya mobil, udah penghasilan puluhan juta, jalan-jalan ke luar negeri dan bisa lunasi hutang keluarga. Cepat sekali. Kenapa banyak orang bisa berjuang? Kenapa banyak orang bisa bertahan? Satu Bapak Ibu sekalian dia harus punya informasi. Nah di bisnis ini kita punya komunitas yang selalu mengingatkan kita bahwa kerja keras itu bukan tentang uang. Tetapi kerja keras itu tentang bagaimana cara anda untuk menghasilkan uang. Nah di bisnis ini kan kita fokusnya bukan cari uang sebenarnya. Karena kalau cuma cari uang banyak orang yang punya banyak uang tapi tidak punya kualitas. Anda bisa lihat leader-leader tadi ya. Jalan-jalan ke luar negeri pulang dari Korea balik lagi pergi ke Turki ya. Tahun 2018 kemarin ada enam negara yang saya kunjungi Bapak Ibu sekalian. Lewat bisnis ini dan dengan uang pribadi. Anda kalau masih banyak berpikir Pak, udahlah. Stop berpikir masalah sulit apa semua. Udahlah semuanya pasti sulit. Orang cari makan hari-hari aja bukan berjuang untuk sukses sulit. Hidup susah saja sulit. Bahkan banyak orang yang sering mengeluh. Aduh ini sulit-sulit. Dia tidak sadar mungkin hidupnya lebih sulit dari ini. Ya karena ada bilang ada yang pernah saya baca begini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang miskin yang merasa dirinya miskin. Karena udah betah disitu makanya dia tidak tahu kalau dia miskin. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kita angkat barbel yang lima kilo. Pertama berat tidak? Lama-kelamaan kenapa jadi ringan? Barbel ini yang menurun bebannya atau masa otot kita yang? Masa otot kita yang naik Bapak Ibu sekalian. Nah banyak orang yang karena sudah terlalu banyak hidup sulit. Dia tidak sadar kalau hidupnya lagi sulit Bapak Ibu sekalian. Ya ditawarkan peluang. Aduh peluang ini Pak. Pak tidak ada solusi satu-satunya. Tidak ada solusi lain. Satu-satunya untuk bisa dapatkan kebebasan finansial. Hanya dengan cara berbisnis. Semua tahu itu dan semua paham itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Saya perlihatkan ke Anda bagaimana cara waktu saya berjuang. Model-model saya dulu berjuang. Ini dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ini masih bintang 6 ini Bapak Ibu sekalian. Jas gombrang ya. Harga 400 ribu ini jasnya Bapak Ibu sekalian. Udah dengan celana ya. Kalau sekarang beda Bapak Ibu. Ini Pak kurus sekali Pak. Kalau Anda lihat di laptop kurus sekali Bapak Ibu sekalian. Kurus sekali. Ini dakinya masih banyak sekali Bapak Ibu. Naik motor ke sana. Ini waktu pertama saya naik terima motor ya. Ini waktu acara di mana? Di Jakarta waktu itu. Dan ini ke Jakarta itu Bapak Ibu sekalian pasti ngutang. Ya ngutang. Naik pesawat itu ngutang Bapak Ibu sekalian. Ya iyalah. Yang saya tahu Bapak Ibu sekalian saya butuh ilmunya untuk saya bisa berhasil. Jadi apapun yang bisa membuat saya sukses saya akan perjuangkan. Bahkan ada yang bilang begini. Bayar semahal apapun untuk Anda bisa dekat dengan orang-orang sukses. Bayar semahal apapun. Bayar semahal apapun. Jadi udahlah. Sudah saya bilang sudah Pak. Tidak ada jalan lain. Saya itu udah bilang tidak ada jalan lain untuk saya bisa wujudkan impian saya. Bisnis ini cara yang saya percaya dan saya imani bisa merubah hidup saya. Makanya waktu itu. Tengok tepuk tangan silahkan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu walaupun ada anak usia 19 tahun disini. Ya kira-kira kalau Anda di presentasi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira kalau Anda di presentasi sama anak umur 19 tahun percaya tidak? Presentasinya dapat BMW puluhan juta dan jalan-jalan ke luar negeri percaya tidak? Nah itulah. Itu yang saya alami Bapak Ibu sekalian di tahun-tahun pertama. Cuman Bapak Ibu sekalian saya udah bilang udahlah. Taruhlah 10 tahun saya baru berhasil di bisnis ini. Tidak usah punya 40 juta per bulan. 20 juta aja per bulan. 10 tahun saya bangun bisnis ini. Jatuh bangun susahnya. Tidak apa-apa. Saya ikhlas. Karena saya tahu di luar sana sekerja keras apapun saya, saya tidak punya kesempatan. Di luar sana dalam waktu 10 tahun punya penghasilan 20 juta. Sulit Bapak Ibu sekalian. Orang mau berkarir jadi manajer ada tidak yang kurang dari 10 tahun? Banyak. Tetapi Bapak Ibu sekalian tanggung jawabnya luar biasa. Nah di bisnis ini Bapak Ibu sekalian saya usia 19 tahun saya udah pasrahkan. Saya mau sukses di bisnis ini. Susah tinggal susah yang penting saya bisa sukses. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Ini 2012 ya. Anda bisa lihat ya. Ini masih unyu-unyu Bapak Ibu sekalian. Ini dapat motor pertama. Terus ini ke China. Ini celana jean saya satu-satunya loh. Saya tidak punya celana jean selain kecuali ini. Dan saya datang ke China waktu itu Bapak Ibu sekalian. Jajannya 800 ribu. Kayak orang ke taman mini tuh. Tapi ke luar negeri Bapak Ibu. Ya ke luar negeri. Ini dapat gratis. Waktu saya diumumkan dapat perjalanan ke China. Appline saya Pak Nursam SMS ke saya. Pak selamat ya dapat perjalanan gratis ke China. Saya bilang Pak perasaan saya tidak kejar. Iya tapi omsetmu cukup. Makanya kalau kita udah fokus. Mau sukses visi kita udah besar Pak. Sarat-sarat insya Allah. Sarat-sarat untuk dapatkan reward apa semua. Insya Allah tidak akan terlewati. Bahkan Anda tidak sadar kalau Anda dapat reward. Ini ke China perjalanan pertama kali ke luar negeri. Terus ini umroh Bapak Ibu sekalian. Nah umroh ini Bapak Ibu sekalian. Yang lucunya waktu itu 2013. 2013 ya. 2013 awal saya berangkat umroh. DHO juga ya. Waktu itu ke Turki saya tukar umroh. Appline bilang umroh dulu. Saya bilang Pak saya kan masih muda. Waktu itu masih 23 tahun. Pak Alfian ini usia 21 tahun. Ini sama seumuran. Mereka seumuran Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini masih muda pokoknya Appline bilang. Pokoknya berangkat. Soleh tidak soleh berangkat. Ya. Berangkat aja. Nah jadi. 2013 usia kami 23 tahun itu kami udah umroh. Anda bisa bayangkan. Semua orang muslim pasti punya tujuan ke sana. Tapi lewat bisnis ini begitu cepat jalannya. Ya. Dan buat anda yang. Buat anda yang anak-anak muda. Grup saya kemarin yang berangkat umroh. Ada berapa belas orang. Bapak Ibu sekalian yang berangkat. Sekarang lagi umroh mereka ya. Mereka digantikan dengan orang tua mereka. Ibu mereka. Bapak mereka. Luar biasa sekali bangganya ya. Bapak Ibu sekalian. Buat anda yang mahasiswa. Buat anda yang hari ini lagi sibuk. Bekerja. Ayo. Sama-sama kita berjuang untuk umrohkan orang tua. Karena mungkin Pak. Mungkin. Uang mereka. Mereka pengen umroh. Dari dulu. Tidak ada muslim yang tidak mau umroh. Tidak mau ke tanah suci. Mereka mungkin pengen itu. Cuman. Mungkin uang mereka. Tabungan mereka untuk itu. Habis untuk biaya pendidikan kita. Mungkin uang mereka. Habis untuk. Membiaya hidup kita. Nah Bapak Ibu sekalian. Lewat bisnis ini. Insya Allah. Kalau anda sungguh-sungguh. Tidak lebih dari 3 tahun. Anda sungguh-sungguh bangun bisnis ini. Tahun depan anda bisa dapat DHO. Anda bisa hadiahkan untuk orang-orang yang anda cintai. Cepat sekali jalannya. Ini jalan yang cepat sekali Bapak Ibu. Ini waktu kerusia. Jadi udah mulai jalan-jalan ke luar negeri. Orang udah mulai. Bilang. Wah kayaknya udah mulai sukses. Dia udah mulai ke luar negeri. Ya iya Bapak Ibu sekalian ya. Karena orang-orang yang negatif itu. Sebenarnya cuma dua. Tidak percaya dengan bisnisnya. Atau tidak percaya dengan orangnya bisa sukses atau tidak. Paham Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama tidak percaya dengan bisnisnya ya. Mungkin bisnis ini tidak belah dan sebagainya. Dan dia bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang gagal di bisnis-bisnis yang lain. Atau yang kedua. Bisnis ini saya percaya. Cuma kau kayaknya tidak layak jadi orang sukses. Nah Bapak Ibu sekalian. Kita bisa jadikan ini sebagai cambukan kita. Untuk batu lompatan. Untuk bisa membuktikan. Kalau kita itu layak. Dan hari ini kita lagi memperjuangkan bisnis yang bisa mengantarkan kita ke puncak kesuksesan. Bungkam mulut mereka dengan Anda jadi sukses. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan nyaman. Sebelum Anda bisa tunjukkan buktinya kerja kerakan, kerja keras, kerjakan bisnis ini gila-gilaan. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini cuma presentasi, ngajak orang kepertemuan, undang, dia mati. Cari lagi orang baru ya. Seperti itu ya. Santai. Dan percaya ya. Dan percaya tetap akan ada di mana titik di mana Anda bisa sukses ketika Anda sudah sungguh-sungguh jalankan bisnis ini. Akan banyak keajaiban terjadi buat orang-orang yang sudah sungguh-sungguh. Tuhan tidak buta kok. Kalau Anda sudah bayar 1 juta Anda akan bisa dapatkan barang senilai 1 juta juga. Benar Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini ke Vietnam. Jadi pulang dari Umroh ke Turki, dari Turki ke Vietnam. Jadi pekerjaannya Pak dulu antar kos ke kos. Dari kos ke kos. Tindah antar kecamatan ke kecamatan. Kabupaten-kabupaten, provinsi. Sekarang negara Bapak Ibu sekalian ya. Akan naik seperti itu level Anda nanti. Ini ke Perancis. Anda bisa bayangkan ya. Ini bisa ke Perancis. Saya itu kadangkala Pak. Kalimat. Tidak ada kalimat syukur yang bisa mewakili perasaan syukur saya sudah ketemu dengan bisnis ini. Terlalu banyak hal yang ini cuma yang kelihatan aja Bapak Ibu sekalian. Yang kelihatan aja. Yang kelihatan itu maksudnya apa? Jalan-jalan ke luar negeri, BMW-nya. Tapi nikmat yang tidak kelihatan itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ini ke Taj Mahal ya. Kemarin Taj Mahal ya. Ini saya ketemu dengan siapa tadi? Saya bilang sepupu-sepupu saya. Cuma kebetulan mereka lagi sibuk syuting Bapak Ibu sekalian. Ini Taj Mahal ke India. Wah ini luar biasa pas ke India ini banyak ya. Ini sebenarnya banyak yang Anda bisa lihat negara-negara yang tidak diimpian Anda pun Anda bisa kunjungi Bapak Ibu sekalian kalau Anda jalankan bisnis ini. Iya. Dulu saya tidak, mana mungkin saya berpikir ke Rusia. Kalau Eiffel mungkin banyak orang yang punya impian ke sana. Rusia. Siapa yang berpikir mau ke Vietnam? Cuman itulah bisnis ini. Kalau Anda udah berjuang, kerja keras Anda, pengorbanan Anda insya Allah akan dibayar lunas Bapak Ibu sekalian ketika Anda sukses. Nah disini ke Monaco ya, dari kemarin juga kita ke Perancis lanjut Monaco Bapak Ibu. Ini kerjaannya, ini Australia lagi ya. Ini ke Turki, kemarin kita bareng beberapa ada disini yang jalan-jalan juga ke Turki. Anda bisa bayangkan ya, bisnis ini Pak cuman kerja keras. Kerja kerasnya dan enaknya kita bisa dapat semua. Kita bisa dapat kualitas hidup, kita bisa dapat lifestyle ya. Jalan-jalan ke luar negeri tanpa mengurangi penghasilan ya. Nah ini kehidupan yang luar biasa, yang benar-benar didambakan oleh banyak orang di luar sana. Yang kita bisa dapatkan dengan cara, kalau saya bilang Bapak Ibu sekalian, cara ini komplit ya. Kita udah punya caranya dan Anda bisa lihat banyak orang yang jalankan bisnis ini, yang jalankan bisnis ini udah bisa punya income di luar batas normal. Banyak anak-anak SMA yang bisa menghasilkan uang sendiri, ibu rumah tangga yang tadinya diam di rumah, sekarang udah bisa menghasilkan lewat bisnis ini. Banyak, dan ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Anda harus sukses, Anda harus lebih dulu membantu orang lain untuk sukses. Anda tidak akan sukses kalau Anda tidak membantu orang lain sukses. Artinya Bapak Ibu sekalian, bisnis ini bisa menjadi saluran berkah untuk Anda bisa membantu orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kemarin saya dapat cash reward. Jadi di 2015 itu saya lanjut dulu Bapak Ibu sekalian, 2013 kan dapat mobil, saya jadi bintang 8. Di 2014 saya bisa lunasi hutang keluarga, di 2015 itu saya nikah dengan biaya sendiri. Anak-anak muda Bapak Ibu sekalian, Anak-anak muda impiannya pasti pengen menikah dengan biaya sendiri. Benar Bapak Ibu ya. Nah, bangga tidak Ibu-ibu Bapak-Bapak kalau punya anak yang bisa menikah dengan biayanya sendiri. Bangga ya, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian karena itu ada di dream booknya saya, saya mau menikah dengan biaya sendiri. Di 2015 Alhamdulillah saya menikah Bapak Ibu dengan semua biaya dibiayai oleh penghasilan saya lewat bisnis ini. Satu peser pun, saya bisa jamin satu peser pun uang orang tua saya atau orang tua saya tidak repot, tidak direpotkan dengan pernikahan saya ya. Karena ini memang ada di dream book saya Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang ini jadi masalah buat anak-anak milenial. Nikah itu sekarang susah Bapak Ibu sekalian, kenapa? Nikah sebenarnya gampang, yang mahal itu gengsinya. Benar ya, gengsinya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada solusi dan harus nikah, orang sudah kebelet nikah, terpaksa yang harus dibuat susah siapa lagi? Orang tua, kalau ada sawah yang bisa dijual, terpaksa dijual. Kalau ada sapi, peternakan sapi ya terpaksa sapinya yang dijual. Kalau tidak ada yang bisa dijual, apa yang solusinya? Ngutang. Pak, di Gorontalo, Pak, kalau ngutang motor, tidak bisa lunas, tidak bisa dibayar, motornya ditarik. Di Cirebon kira-kira kalau nikah pakai uang ngutang, kalau tidak bisa bayar utang, istrinya ditarik tidak ya? Ya? Ih, bahaya Pak. Makanya, Pak, semoga lewat bisnis ini yang muda-muda, insya Allah jadi anak yang luar biasa, yang bisa nikah dengan biayanya sendiri. Ya? Ini solusi, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang tidak bisa nikah karena bukan dia belum siap nikah, tapi dia belum punya dana finansial untuk bisa menikah. Nah, ini bisnis ini sudah komplit, Bapak Ibu. Insya Allah ini bisa jadi jalan kita semua untuk merubah hidup kita jauh lebih baik. Ini waktu ke Korea, Bapak Ibu sekalian. Waktu ke Korea ini, istri saya senang sekali. Istri saya ini PNS, Bapak Ibu sekalian, tapi sudah resign dari PNS-nya. Sudah berhenti dari PNS-nya dan fokus bangun bisnis ini sama-sama. Yang itu yang saya bilang, di usia 23 tahun, saya sudah bisa beli motor, cash, bisa dapat mobil, cash. Baru 3 tahun saya bangun bisnis ini. 3 tahun dengan hanya modal kemauan besar pengen sukses. Kemauan besar pengen sukses. Saya pengen bahagiakan orang tua, pengen lunasi hutang orang tua. Alhamdulillah bisnis ini bisa kasih jalan untuk saya. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, 2010-2009, saya itu jalankan tidak punya motor. 3 tahun kemudian bisa beli mobil cash, lebih dari 200 juta harganya. Cash loh Bapak Ibu sekalian. Saya bukan lagi berbicara apa yang hari ini saya punya, tidak. Tapi kami lagi menegaskan bahwa kalau Anda ambil peluang ini, insya Allah bisnis ini bisa mewujudkan apa impian-impian Anda yang pengen Anda wujudkan di hidup Anda. Bisnis ini bisa jadi jalan Pak. Singkat sekali, setahu saya Pak, 5 tahun orang belum selesai mobilnya. Belum selesai dicicil ya. 5 tahun ini 3 tahun udah dapet BPKB-nya, udah cash, udah dapet motornya, dapet jalan-jalannya, udah dapet penghasilannya. Komplit Bapak Ibu sekalian, berjuang aja. Ini saya lagi bangun rumah Bapak Ibu sekalian. Bangun rumah ini total anggarannya sekitar 4 miliar. Dan alhamdulillah sampai hari ini, ini semuanya uang cash dari Tiansi Bapak Ibu sekalian. Ini mobil ya, mobil BMW saya, mobil kedua saya. Mobil ini Bapak Ibu sekalian saya tidak pernah bayangkan. Saya kalau servis mobil ini, karena jauh, karena jauh kota saya tidak ada bengkel resminya, jadi saya panggil montirnya dari Makassar, itu naik pesawat, nginap di hotel, kasih fee, semuanya saya harus bayar. Ya, jadi kemarin kalau saya ganti oli minimal habis itu sekitar di atas 6 juta Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pas saya lagi tanda tangan, saya lagi tanda tangan bilnya, saya lagi tanda tangan pembayarannya, montirnya tanya, kenapa Pak senyum-senyum kemahalannya? Dia bilang tidak, di dalam hati saya tidak, insya Allah ada uang. Insya Allah saya punya rejeki. Cuma di dalam hati saya, gila ya bisnis ini, 8 tahun yang lalu saya jalankan bisnis ini, jalan kaki. Sekarang ganti oli mobil 6 juta lebih, masuk akal tidak? Tidak normal Bapak Ibu sekalian. Saya, jangankan Anda saya aja tidak percaya hidup saya udah begini. Ya, jadi kalau di total-total semua bayarannya, karena hotel saya harus bayar, tiket pesawat saya harus bayar, itu saya bilang, gila ya cepat sekali, perasaan saya cuma ditolak, 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 ditolak kok terus jadi begini. Kalau cuma ditolak, saya mau lagi ditolak lebih banyak, biar lebih besar kesuksesan saya di bisnis ini. Nah, ini Pak, bannya satu biji 7 juta. Kaca spionnya, saya tanya sama montirnya, berapa kaca spionnya? Saya lihat kalau ada cahaya dari belakang bisa gelap ya, tidak terpantul ya cahayanya dari belakang. Oh iya Pak, ini pakai sensor, dan sebagainya. Ada pemanasnya, dan sebagainya. Saya bilang kayak pemanas nasi ya. Dia bilang, Pak, ini kaca spionnya Pak, hati-hati Pak, dijaga. Ini 14 juta satu. Saya bilang, gila. Ada orang negatif jalankan, saya tawarkan bisnis ini negatif, terus dia naik motor, motormu harga kaca spion sebelah. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Pak, terbilang Pak, 8 tahun saya bangun bisnis ini. Nah sekarang saya tanya, saya tanya di Anda. Kira-kira nih, Anda orang yang paling setuju dengan saya, dan orang yang paling percaya saya. Anggaplah Anda orang tua saya. Anggaplah Anda orang tua saya. Kira-kira Pak, 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, saya datang ke Anda, terus minta doa ke Anda, karena Anda orang tuanya saya. Saya bilang begini ke Anda. Mak, Pak, saya lagi jalankan bisnis bagus sekali. Tolong doakan ya Mak. Insya Allah 8 tahun ke depan, saya bisa punya penghasilan yang besar, saya bisa punya mobil BMW cash, saya bisa bangun rumah 4 miliar. Kira-kira kalau Anda jadi orang tua saya, mau tidak Anda doakan? Percaya tidak Anda? Kalau Anda jadi orang tua, percaya tidak Anda Bapak Ibu sekalian? Dalam waktu 8 tahun, saya bisa beli BMW, bisa bangun rumah 4 miliar, punya penghasilan yang besar dari bisnis ini. Doakan ya Mak, Anda percaya tidak? Di saat Anda lagi doakan, percaya tidak kalau itu bisa terwujud? Jahat sekali Anda jadi orang tua ya. Pak, ibu saya aja tidak percaya, saya ajak ibu saya ke pembangunan rumah ini. Ini kamarnya Bapak Ibu sekalian, ini perumahannya elit ya, ada kolam renang memang disiapkan untuk penghuninya, cuman di dalam rumah ini saya bikin kolam renang, developernya bilang begini, Pak ngapain lagi bikin kolam renang, mendingan dipakai untuk ruangan lain atau apa, saya bilang Pak di dream book saya, rumah saya pengen bangun rumah yang ada kolamnya, saya cuma mau buat sesuai dengan dream booknya saya, makanya hati-hati buat dream book Bapak Ibu sekalian. ya, jadi ini ada kolam renangnya, kamar utamanya luasnya 10 kali 7 Bapak Ibu sekalian, besar ya kamar utamanya, jadi kebetulan saya dengan istri itu suka main bola, jadi saya main bola di kamar, kamar anaknya 2 di atas, kamar anaknya 2 di atas itu luasnya 4 kali 6, jadi memang ada ruang pertemuannya, ada musolah di dalam, karena saya tahu rumah ini nanti akan jadi tempat saya kerja nanti ya, meeting, undang meeting atau bangun kaki baru, di sini ada ruangan pertemuan yang kapasitasnya sekitar 40 sampai 60 orang, ya kalau teater style, jadi Bapak Ibu sekalian semua Alhamdulillah, ini dengan uang cash Bapak Ibu ya, dan yang paling besar rumah yang paling mahal di perumahan ini, yang paling mahal cuma 1,7M, cuma 1,7M, Alhamdulillah rumah yang paling mahal dan yang paling mudah pemiliknya adalah orang Tiansi, ya, iya, Pak, saya baru 8 tahun, 9 tahun saya bangun bisnis ini, tiba-tiba bisa punya kehidupan yang seperti ini, ini luar biasa sekali Pak, makanya saya bilang, tidak ada kalimat yang bisa mewakili rasa bersyukur saya sudah ketemu dengan bisnis ini, saya tahu Pak, banyak orang yang ditawarkan bisnis ini, banyak orang yang udah datang ke seminarnya, cuman kan masalah hati itu kan yang membolak balikan hati manusia itu kan bukan gara-gara, ada yang bilang begini Pak, saya join di bisnis ini gara-gara dipresentasi sama Pak Beno, atau dipresentasi sama Pak Faid, bukan Bapak Ibu sekalian, Anda lihat berapa banyak orang yang Pak Beno presentasi dan berapa banyak orang yang bergabung, banyak juga orang yang menolak, benar ya, jadi Bapak Ibu sekalian perkara orang join, perkara orang positif dengan bisnis ini adalah ada yang menggerakkan hatinya, dan saya percaya semua yang membolak balikan hati itu Tuhan, benar Bapak Ibu sekalian ya, makanya saya bersyukur sekali, saya sudah ditawarkan bisnis ini, dan hati saya digerakkan untuk join di bisnis ini, makanya itu yang saya syukuri Bapak Ibu sekalian, waktu saya dapat mobil pertama, 3 hari Pak saya susah tidur, 3 hari saya susah tidur, saya bayangkan saya makan aja susah, saya pernah di posisi kos-kosan Bapak Ibu sekalian, saya pernah numpang di rumah Tante, terus Ibu saya bilang begini, kalau kau masih jalankan bisnis itu, kalau kau masih jalankan bisnis itu, Ibu tidak ada lagi uang kuliah, tidak usah kau kuliah, pilih kuliah atau itu bisnis, kalau masih mau jalankan bisnis itu, keluar dari rumahnya Tante, 2 bulan saya Pak, kos-kosan hanya berjuang sendiri, dan kos-kosan itu Bapak Ibu sekalian, saya pernah kejadian, saya cerita aja ke Anda, teman tetangga kos saya itu sudah buang mie, mie instan, yang sudah bolong-bolong kecil, kayaknya semut yang makan ya, terus dibuang di tong sampah, karena saya sudah lapar sekali, saya ambil mie itu dan kami masak Bapak Ibu sekalian, saya makan, beli air aqua, air mineral aja, sudah tidak punya uang, terpaksa harus minum air keran, sudah di kondisi itu Pak, makanya saya kalau bilang, aduh bersyukur sekali saya ketemu, dan dibukakan hati saya untuk berjuang di bisnis ini, banyak alasan saya untuk berhenti di bisnis ini, saya tidak punya upline, saya tidak ada pengalaman bisnis ini, saya tidak ada stokis, waktu itu tidak ada pertemuan, di bintang empat Pak, saya sudah mulai bangun pertemuan sendiri, peringkat tertinggi di pertemuan itu, saya, tidak ada yang percaya waktu itu, makanya saya bilang, Alhamdulillah hati saya digerakkan, untuk ambil bisnis ini, dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, sudah banyak juga orang yang bergabung di bisnis ini, sudah banyak orang yang positif, cuma gara-gara ketemu kesulitan, akhirnya dia mundur di bisnis ini, saya bersyukur Pak, hati saya tetap dikuatkan, dan terus berjuang di bisnis ini, karena banyak orang yang sudah ambil keputusan ini, tapi tidak bisa berubah, hanya gara-gara hatinya tidak dikuatkan, Alhamdulillah saya bersyukur, hati saya dikuatkan, untuk terus berjuang di bisnis ini, banyak orang yang sudah berjuang, sudah bertahun-tahun, tidak dapat hasil, dan akhirnya mundur Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur ya, kalau tidak begitu Pak, waktu itu saya dapat mobil niaga, tiga hari saya sulit tidur Pak, saya cuma bayangkan, ya Allah kalau seandainya saya tidak ambil bisnis ini dulu, tidak mungkin saya bisa punya hidup seperti ini, sekarang Bapak Ibu sekalian ya, tidak bekerja lagi, sekarang Ibu saya tetap jualan makanan Bapak Ibu sekalian, tapi jualan sambil sedekah, jadi bikin makanan yang banyak, ada orang yang datang mau bayar, bayar, kalau tidak bayar tidak apa-apa, bawa pulang, bawa rantang, bawa pulang Bapak Ibu sekalian, kenapa? karena bersyukurnya kami, hidup kami sekeluarga, bisa berubah lewat bisnis ini, Pak, bukan cuma ini, ini yang kelihatan, banyak hal yang tidak kelihatan, kemarin Bapak saya dioperasi, saya sudah konsultasi ke tiga dokter, spesialis bedah saraf, karena kecelakaan itu Bapak Ibu sekalian, datang ke dokter satu, dibilang Bapak harus segera dioperasi, karena sarafnya sudah rusak, dan kalau ini tambah parah, saraf itu ada dua, saraf yang bisa bekerja di saat kita sadar, dan yang di saat kita tidak sadari, yang kita tidak sadari itu seperti jantung berdetak, dia bergerak dengan saraf yang tidak kita sadari, terus yang kita sadari itu seperti kita mau pipis, atau kita mau buang air besar, itu yang bisa kita tahan, jadi kalau ini parah-parahnya, parah-parahnya kalau sudah semakin parah, Bapak itu tidak akan sadar lagi, kalau dia sudah buang air kecil atau buang air besar, nah lebih parah lagi bisa jadi sementara tidur, tidak bangun-bangun lagi, karena saraf jantungnya berhenti berdetak seketika, saya langsung panik, saya bilang aduh kayaknya ini cuma dokter satu dokter, saya datang lagi ke dokter satu, datang lagi ke Makassar, datang lagi ke Jakarta, cuma untuk bawa hasil MRI ini Bapak Ibu sekalian, dokter semua bilang solusinya cuma itu, akhirnya Bapak Ibu sekalian saya pulang, saya kumpul ibu saya, saya kumpul semua keluarga saudara-saudara saya, saya perkecil, saya bilang Bapak harus dioperasi, tidak bisa tidak, ibu saya sudah panik, operasinya kemana, minimal di Surabaya, kita harus bawa di Surabaya, biayanya dari mana, saya bilang tenang, Alhamdulillah kami sudah sukses, kami insya Allah bisa anu, biayanya Bapak Ibu sekalian hampir habis 200 juta, dan Alhamdulillah tidak ada pinjaman, semua dibayar dari bonus tiansi. Pak, Pak, dokter bilang begini, kalau dioperasi dengan alat yang biasa-biasa, biayanya cuma 80 juta, bisa lebih murah, tapi resikonya masih tinggi, karena ini kita akan bedah sarap, tapi ada alat yang terbaru, cuma alatnya mahal sekali, dia bisa sampai dua kali lipat, biayanya, waktu itu biaya operasi aja 130 juta, di luar biaya dokter, biaya bla dan sebagainya, ruangannya aja Bapak Ibu sekalian, kami pakai yang terbaik, yang satu malam itu 7 juta satu malam, jadi dokter bilang, saya bilang, dok saya mau pakai yang terbaik, berapapun harganya, insya Allah saya sanggup, saya tahu, Bapak saya bisa begini, Bapak saya ada di kondisi sekarang, karena lagi memperjuangkan hidup anaknya, biar kami bisa seperti ini, sekarang kami yang memang, tidak bisa kami balas budi orang tua, tapi minimal, kami memperlihatkan, bahwa beliau punya anak, yang mau berjuang untuk orang tuanya, jadi Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semua operasinya lancar, Alhamdulillah sekarang lagi proses pemulihan, sekarang kondisinya makin membaik, kemarin di Gorontalo itu ada angkutan umum, namanya bentor, Bapak saya suka jalan-jalan, saya belikan bentor baru, motornya baru, bentornya juga baru, biar Bapak saya bisa jalan-jalan, Bapak Ibu sekalian, sekarang lagi berusaha untuk melatih kakinya, kalau bisa, Bapak saya pengen mobil, insya Allah kami akan belikan mobil, Pak, coba bayangkan kalau tidak di bisnis ini, dokter bilang begitu, mungkin kita pasrah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada uang, ditolak seribu kalipun Pak, insya Allah saya sanggup, jatuh seribu kalipun, insya Allah saya sanggup, yang penting orang tua saya, saya bisa bahagiakan. Terus kemarin, kakak yang paling tua saya, yang kakak yang paling tertua, Bapak Ibu, kemarin melahirkan, tiba-tiba anaknya ada kelainan, pas melahirkan ada kelainan, rumah sakit di Gorontalo, tidak bisa menangani, jadi dia harus ditangani, di rumah sakit swasta, di rumah sakit provinsi, di Manado ya, terus dokternya kebetulan, kenal dengan istri saya, dibilang lebih bagus pakai rumah sakit swasta, biar penanganannya dokter-dokter spesialis, semua yang tengani, cuman biayanya mahal, saya bilang tidak apa-apa, bawa aja ke situ, udah tiba di rumah sakit, udah tiba di rumah sakit Bapak Ibu, kakak saya WA, kakak saya bilang begini, kita udah tiba di rumah sakit, tapi bayi ini belum bisa masuk, karena harus buat deposit, dan depositnya minimal 18 juta, Pak, saya langsung bersyukur Pak, Alhamdulillah saya udah sukses di bisnis ini, kalau tidak Bapak Ibu sekalian, ponakan saya pun yang tidak tahu apa-apa, harus menanggung resikonya, padahal dia tidak tahu apa-apa, untung saya udah sukses, makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, ini nilai yang tidak kelihatan, BMW, rumah, jalan-jalan ke luar negeri, itu yang kelihatan, dan itu nilainya cuma 1%, Bapak Ibu sekalian, 99% banyak nikmat yang tidak kelihatan, ketika Anda bisa bantu banyak orang yang di sekitar Anda, dengan adanya Anda sukses, Bapak Ibu sekalian, sukses itu harus, mungkin kita berpikir dapat BMW, tidak, ketika Anda sukses, akan banyak orang di sekitar Anda, yang akan terbantu gara-gara Anda sukses, makanya Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang lagi berproses, teruskan aja, proses yang hari ini, yang Anda lagi alami, itu udah kami lalui, dan kalau Anda lalui, insya Allah, apa yang hari ini kami punya, bisa Anda punya juga, amin, nah Bapak Ibu, semua orang pasti punya alasan, kenapa ada orang gagal, karena dia punya alasannya, kenapa orang sukses, karena dia memiliki alasan, saya pernah baca di satu buku, tidak ada orang yang diciptakan gagal, bahkan agama pun tidak menciptakan, orang miskin, di kitab suci Al-Quran, tidak ada kata miskin, yang ada cuma kaya dan berkecukupan, jadi miskin itu tidak ada, miskin itu dibuat oleh manusia itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak orang yang berjuang, tapi masih belum berubah hidupnya, mungkin dia tidak ketemu jalannya, hari ini bisa saya pastikan, ini udah jadi jalan yang luar biasa, saya udah buktikan, leader-leader di depan udah buktikan, bahwa jalan ini, kami udah pakai, kami udah buktikan, dan hidup kami bisa berubah, Anda tinggal ikuti, insya Allah, hidup Anda pun pasti berubah, amin, Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca di satu buku, orang sukses, adalah orang yang paham betul, apa yang menjadi keinginannya, orang yang sukses, adalah orang yang sadar betul, apa yang menjadi keinginannya, orang yang gagal, orang yang belum sukses, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang melup, adalah orang yang lupa, apa yang menjadi tujuan hidupnya, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bisa bertahan, karena saya tahu, tujuan hidup saya, saya pengen bahagiakan orang tua saya, saya bosan lihat orang tua saya, bertengkar cuman gara-gara uang, saya bosan orang tua saya, direndahkan cuman gara-gara punya hutang, saya bosan lihat itu Pak, makanya pengen sekali berhenti, Kalau dapat masalah, pengen sekali saya berhenti. Tapi setiap kali berhenti, saya lihat, waduh, orang-orang itu pasti datangi lagi rumah saya. Orang-orang itu pasti tunjuk-tunjuk lagi orang tuanya saya. Makanya Pak, tidak ada kesempatan saya untuk berhenti. Karena setiap kali berhenti, langsung kebayang wajah orang tua. Langsung kebayang, kalau bukan kami, masa kami berharap lagi ke orang tua. Mereka udah tua, tidak mungkin mereka mulai lagi dari nol. Saatnya tanggung jawab itu diambil sama anak-anaknya. Dan saya siap untuk itu, Bapak-Ibu sekalian. Setiap orang sukses pasti punya alasannya. Dan alasannya saya, ini Bapak-Ibu sekalian, ini rumah saya ya. Ini rumah saya, jadinya seperti ini Bapak-Ibu sekalian ya. Ini mungkin 4-6 bulan lagi baru selesai. Orang punya alasan, Bapak-Ibu sekalian. Alasannya, Bapak-Ibu sekalian, orang tua saya. Saya tidak punya apa-apa di dunia ini yang saya punya adalah orang tua saya. Ini orang tua saya, Bapak-Ibu sekalian. Orang yang paling kuat sekali. Waktu sakit pun, Pak, udah mau masuk ruang operasi, Bapak saya langsung tanya begini, berapa biayanya, anak? Saya bilang, tidak usah dipikirkan biayanya. Insya Allah udah lunas semua. Jangan, anak, jangan mahal-mahal. Biarlah Bapak sakit. Simpan uangmu. Tidak, saya bilang tidak. Sudah selesai semua. Alhamdulillah dapat rejeki dari Allah. Orang yang tidak pernah mengeluh, Pak. Makanya saya tidak takut berjuang. Saya masih, 3 hari yang lalu, Pak, saya masih berjuang naik BMW ya. Nyetir sampai berapa jam. Tidur di pinggir jalan kalau udah ngantuk. Hari ini, Pak, saya masih berjuang. Kenapa? Karena masih banyak impian saya yang pengen saya berikan. Pengen saya wujudkan untuk orang tua saya. Ibu saya, Bapak saya sekarang, Alhamdulillah bisa kami kasih jajan 5 sampai 10 juta setiap bulan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang butuh uang dan pengen jual tanahnya, pasti datang ke Ibu saya. Di kampung itu pasti datang ke Ibu saya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena mereka udah tahu, di kampung itu tahu bahwa keluarga kami udah bangkit. Anak-anaknya udah berhasil. Anda sukses bukan perkara, Anda bisa hidup enak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Anda bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Saya lihat bagaimana orang tua saya, Ibu saya bahagia. Kalau saya lagi mau keluar negeri, kalau saya lagi dapat apa, dapat penghargaan apa, Ibu saya yang antusias sekali ceritakan ke keluarga. Dulu itu, Pak, Ibu saya makan di rumah makan aja malu. Dulu makan di rumah makan aja malu karena kami punya hutang banyak. Makanya, Pak, tidak ada hal yang bisa membuat saya berhenti di bisnis ini. Kesulitan apapun. Karena kalau berhenti dari ini bisnis, saya udah tidak punya jalan lagi untuk bahagiakan orang tua saya. Saya tidak punya keahlian yang saya tahu cuma bisnis ini dan saya harus sukses di bisnis ini. Ini jalan yang sudah Tuhan kasih untuk membuat orang tua saya bisa bahagia. Ibu saya, Alhamdulillah hobi ya. Karena beliau punya rumah makan, sekarang hobinya itu masak banyak-banyak, Bapak Ibu sekalian. Dan bagi-bagi ke tetangga. Itu kegiatannya. Bukan saya bicara, ini amal orang tua saya, Bapak Ibu sekalian. Bukan saya ceritakan untuk pamer ke Anda, tidak. Tapi saya pengen buktikan, dengan kita sukses, orang tua kita bisa hidup bahagia, Bapak Ibu sekalian. Bisa lebih menjalani masa-masa tua mereka dengan sesuai dengan keinginan mereka. Berapa banyak orang tua di luar sana yang harus berjuang. Padahal seharusnya mereka sudah harus istirahat. Sudah harus melakukan hobi-hobinya di masa tuanya, tapi dibatalkan, ditunda, gara-gara harus cari kebutuhan. Saya bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali, Ibu saya ini kalau tiap dengar telepon, telepon bunyi, takut minta ampun. Karena takut kakak saya nanti minta uang. Uangnya tidak ada. Banyak dijual, banyak jualan ini, banyak jual ini Bapak Ibu sekalian. Tanahnya banyak yang dijual cuma untuk besarkan anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata capek untuk saya untuk bisa bahagiakan dua orang ini. Apapun resikonya Pak, kalau cuma jatuh, insya Allah saya pastikan. Saya bukan takabur, beda takabur dengan yakin. Saya pastikan saya bisa bangkit. Saya bisa bangkit. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kami sudah merasakan bagaimana hidup terpuruk. Kami tidak mau kembali lagi ke sana. Saya tidak takut kerja keras Pak. Yang kami takut kalau kondisi keluarga kami kembali ke posisi yang lalu. Banyak utang terpuruk. Saya tidak takut kerja keras. Saya takut miskin Bapak Ibu sekalian. Saya jauh lebih takut miskin. Dan ini istri anak saya. Orang yang kedua yang harus saya bahagiakan. Istri saya ini kemarin Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menikah dengan beliau. Profesinya sebagai pegawai negeri sipil. Bidan di salah satu rumah sakit provinsi. Dan dia memang pesiennya di situ. Dia memang suka sekali dengan dunia kesehatan. Pas kenalan saya tidak sempat pacaran dengan beliau. Ketemu saya lunasin. Memang nazarnya saya pengen lunasi utang orang tua baru pengen nikah. Setelah saya lunasi utang keluarga saya ketemu. Saya ketemu dan Alhamdulillah kami langsung menikah Bapak Ibu sekalian. Istri saya ini berjuangnya pengorbanannya luar biasa. Jadi Pak orang tuanya sudah tidak ada. Udah yatim piatu. Jadi Ibu saya saya tidak satu kota dengan orang tua saya. Ibu bapak saya. Jadi kami itu tinggal benar-benar sendiri. Kami sempat dilema. Waktu itu dia harus tetap kerja terus yang jaga anak siapa. Kalau dia ajak ke tempat kerja, tempat kerjanya rumah sakit. Tidak baik untuk anak kecil. Jadi berpikir kita panjang. Pakai babysitter takut ya. Terlalu banyak kejadian yang ya mungkin kita aja orang tua tidak sabar. Kalau lagi anaknya kita lagi aktif-aktifnya. Nah kita takut dengan itu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya istri saya sambil menangis dibilang tidak apa-apa. Saya berhenti dari PNS. Saya akan fokus jaga anak dan fokus untuk keluarga ini. Makanya Pak saya bilang tidak ada alasan untuk saya tidak berjuang lagi di bisnis ini. Saya harus director. Saya harus segera jadi eksekutif director. Biar jauh lebih bahagia orang-orang yang saya cintai. Biar lebih bahagia orang-orang yang saya cintai. Saya udah janji ini rumah. Rumah kemarin saya buat semua aktanya, semua izin, semua aktanya rumah itu Bapak Ibu sekalian atas nama istri saya hadiah. Karena beliau udah luar biasa pengorbanannya untuk keluarga. Saya bersyukur ya punya orang tua. Saya bersyukur sekali. Punya orang tua yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana sikap bekerja keras, sikap pantang menyerah. Dan saya punya istri yang mau berkorban untuk orang-orang yang dia cintai. Saya belajar dari mereka Bapak Ibu sekalian dan saya mau berjuang untuk mereka. Saya mau hidup yang luar biasa, mereka harus menjalani hidup yang luar biasa. Saya punya jalannya. Lewat bisnis ini saya punya jalannya. Saya tinggal kerja keras di bisnis ini, saya udah tau bagaimana ujungnya. Saya udah liat upline-upline saya punya kehidupan yang luar biasa. Anak istri saya, orang tua saya layak dapatkan hidup yang luar biasa. Anak saya Bapak Ibu sekalian, ini lagi masa lucu-lucunya ya. Udah dua tahun lebih. Pak, kalau saya lagi malas, saya tinggal lihat anak saya lagi tidur pulas. Dan saya coba bayangkan, saya udah melewati proses yang luar biasa. Sampai jualan buku, jualan minyak tanah berjuang dari nol. Saya aja Pak udah hampir tidak mampu. Dengan kondisi hidup harus minum air kran, harus makan makanan yang udah dibuang. Saya aja tidak mampu Pak. Saya bilang kalau itu harus dijalani lagi di anak saya, saya tidak mampu. Melihat dia untuk menjalani hidup yang seperti saya lalui, saya tidak mampu. Mendingan saya kerja keras. Biar anak saya tidak memulai hal atau tidak menjalani hidup yang seperti saya jalani. Karena Pak, kalau kita tidak sukses, kalau kita tidak berhasil di hidup ini, yang harus melanjutkan perjuangannya adalah keturunan kita. Anak kita harus memulai lagi dari nol. Dan saya tidak mau itu. Saya udah rasakan bagaimana kondisinya. Pengen apa-apa, makan aja susah. Makan aja susah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak mau anak saya, keturunan saya harus melalui proses yang sama. Saya harus sukses. Biar anak saya ketika memulai merancang hidupnya, dia tidak perlu mulai dari nol. Dia harus mulai dari sesuatu yang jauh lebih baik. Sehingga dia bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian. Terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian. Nilai mulia manusia bukan dilihat dari hartanya. Tapi apa manfaatnya untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian manusia itu bukan dilihat dari apa yang dia punya. Tetapi seberapa bermanfaat dia untuk orang-orang di sekitarnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tahu Anda datang dari berbagai kota, berbagai latar belakang, berbagai impian yang Anda taruh harapan Anda di lewat bisnis ini. Banyak juga yang datang dengan berbagai macam masalah. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita dikumpulkan di sini bukan terjadi secara kebetulan. Insya Allah kita bisa berkumpul di sini, kita bisa dapat solusinya dan kita bisa jadi orang yang jauh lebih baik setelah ini. Anda yang hari ini member yang masih berjuang, mungkin Anda datang sendiri. Mungkin Anda datang dengan kondisi yang banyak masalah yang harus Anda selesaikan. Tenang Bapak Ibu ya, Anda teruskan aja perjuangan Anda. Teruskan aja. Apline-apline Anda yang sudah sukses, sudah melalui proses apa yang hari ini Anda lagi jalani. Lalui aja Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang jauh lebih luar biasa yang siap lagi menunggu Anda di depan. Berjuang, bangkit lagi. Anda dapat proses itu, Anda lagi dapat masalah itu, bukan berarti Tuhan tidak sayang ke Anda. Bukan berarti Allah tidak sayang ke Anda. Allah hanya memakai cara itu untuk membuat diri Anda jauh lebih pantas biar jadi orang besar di bisnis ini. Berjuang, bangkit lagi. Anda punya orang-orang yang Anda cintai. Anda punya orang-orang yang harus Anda bahagiakan. Kalau bukan kita Pak, siapa lagi yang harus memperjuangkan itu. Dan buat Anda yang hari ini lagi bagus-bagusnya kondisinya. Ayo Pak, kita tingkatkan lagi kerjanya. Saya tahu, jika di 100 persen-persenkan kinerja Anda, kerja keras Anda, saya yakin Anda belum keluarkan 100 persennya. Kita percepat Pak, kita percepat prosesnya. Biar orang-orang yang hari ini menunggu kita sukses, lebih cepat merasakan apa yang hasil yang kita dapatkan di bisnis ini. Kita keluarkan yang terbaik. 2-3 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan, lewat acara ini, insya Allah kita bisa dapatkan energi baru. Dan di 2-3 tahun ke depan, kita bisa wujudkan impian-impian kita untuk orang-orang yang kita cintai. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.